Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam jumpa kembali dengan saya tentunya di channelnya opan tawek Nah sebelumnya apa kabar buat sahabat subscriber atau sahabat setia opan tawek dimanapun berada Mudah-mudahan semuanya pada sehat Pada sehat walaf ya Nah kembali nih saya lagi jalan-jalan di kebun Di kebun kacang Di kebun kacang yang ke-25 Dilihat dari kondisinya ini masih sangat lama untuk Apa namanya Untuk berakhir ya Masa panennya Tuman Ini adalah saat-saat terakhir teman-teman Dan setelah itu Kalau ada waktu setelah metik kita langsung cabut Kita babat pohonnya Kalau misalkan kerenahan capek berarti besoknya Aduh sangat disayangkan Dan jujur saya sedih Bukan hanya karena Kacang panjang yang masih menghasilkan Yang masih potensial harus Dicabut Di Waktu yang belum waktunya Ditambah saya sedih Karena Berarti harus cepat-cepat Meninggalkan tempat ini Dan berpisah dengan Sahabat-sahabat baru Saudara-sahabat baru Khususnya disini Di lingkungan Di wilayah tempat saya berkebun Di daerah Telaga Murni Sukabumi ya Telaga Murni Jampang Kulon Sukabumi Nah berarti Tinggal hitungan hari lagi Saya bisa Merasakan Atau menetap disini Setelah itu Saya akan Pergi Meninggalkan tempat ini Dan Meninggalkan Jutaan kenangan Jutaan kenangan Yang tidak mungkin Bisa saya lupakan disini Kenangan manis Kenangan Indah Dan lain-lain Dan semoga Saya berharap Buat teman-teman Ya sudah Main ke tempat Saya atau Kebun saya Sharing tentang bagaimana Caranya berkebun Tanpa bukit dasar Dan cara perawatan Segala macam Mudah-mudahan Nanti setelah Musim hujan datang Semuanya bisa diterapkan Bisa diterapkan Dimaksimalkan Dan Bisa mendapatkan Hasil yang maksimal Seperti yang diharapkan Sekali lagi Mudah-mudahan Buat teman-teman Yang sudah Sharing ke tempat saya Di daerah Telagamurni Sukabumi Mudah-mudahan Apa yang didapat Menjadi positif Buat Teman-teman semua Dan Menjadi Mendapatkan Kelebihan Dalam berkebun Dari Esok mungkin Setelah tanam Sampai Kedepan Di saat Setiap kali tanam Atau di saat Setiap kali berkebun Mudah-mudahan Semuanya pada Mendapatkan hasil Yang Lebih maksimal Dari Sebelum Kita ketemu Dan sharing Dan Sebelum Saya melanjutkan Ke Curhatan-curhatan Curhatan Pengalaman Berkebun Curhatan Pengalaman Berkebun Kacang Panjang Disini Jangan lupa Buat teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan lupa Juga Tekan Tombol Notifikasinya Agar Selalu dapat Kabar-kabar Update Terbaru Dari Channelnya Saya Channelnya Opantawek Dan terima kasih Yang sudah Yang sudah Selalu Setia Menonton Dan Mengikuti Semua Video-videonya Saya Di Channelnya Opantawek Semoga Menjadi Satu Manfaat Buat Teman-teman Dan Menambah Kesuksesan Buat Saya Buat Teman-teman Dan Buat Semuanya Mudah-mudahan Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam Aktivitas Terutama Khusus Di bidang Pertanian Atau Berkebun Palawija Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah Kembali Kita Ke Curhatan Tentang Perkebunan Perjalanan Perkebunan Dan Ini Adalah Petikan Yang Ke 25 Petikan Yang Ke 25 Dan Besok Adalah Hari Pencabutan Berat Untuk Menerima Karena Susah Payah Untuk Dapatkan Atau Merawat Sampai Seperti Ini Di Saat Pohonnya Mulai Reinkarnasi Atau Kembali Subur Dengan Perawatan Yang Sangat Maksimal Tapi Di Saat Inilah Perkebunannya Harus Segera Di Akhiri Berat Berat Untuk Dirasakan Terlebih Mau Gak Mau Harus Diterima Yaitu Harus Berpisah Dengan Sahabat Sahabat Baru Disini Saudara Saudara Baru Disini Yang Sangat Respek Sangat Solid Sangat Baik Dalam Memajukan Memajukan Perkebunan Perkebunan Saya Terutama Untuk Para Pekerja Yang Bantu Merawat Memetik Dan Lain-lain Disini Orang-orangnya Luar biasa Sangat Bertanggung jawab Sangat Perduli Membantu Dengan Setulus hati Walaupun Semua Pengorbanannya Saya Bayar Tapi Untuk Pekerja Disini Saya Ucapkan Atau Angkat Dua Jempol Untuk Tanggung jawabnya Dan Terima kasih Mungkin Ini Bakal Jadi Kenangan Kenangan Yang Sangat Sulit Dilupakan Yang Sangat Luar biasa Akan Menjadi Kenangan Kenangan Yang Abadi Sepanjang Masa Dan Setelah Ini Saya Masih Bercita-cita Bertujuan Untuk Melakukan Tutorial Berkebun Selanjutnya Di Di Wilayah Masih Di Wilayah Sukabumi Walaupun Tidak Di Tempat Ini Tapi Saya Berharap Bisa Mendapatkan Lahan Yang Bisa Disewa Ya Teman-teman Doakan Mudah-mudahan Saya Masih Mendapatkan Lahan Yang Disewakan Di Daerah Sukabumi Jadi Saya Bisa Melanjutkan Tutorial Bertani Dan Tebuk Dasar Di Wilayah Sukabumi Dan Saya Ingatkan Sekali Lagi Buat Teman-teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Tekan Juga Tombol Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Updatean Video-video Baru Dari Channelnya Opantawe Dan Jangan Lupa Setelah Ini Bakal Ada Uploadan Berikutnya Yaitu Tentang Pencabutan Tentang Pencabutan Pembabatan Lahan Atau Pohon Kacang Panjang Jadi Teman-teman Tunggu Saja Videonya Ya Dan Saya Ucapkan Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima Kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Sangat Setia Mengikuti Semua Video-videonya Opantawe Mungkin Untuk Curhatan Kali Ini Saya Sudahi Sampai Disini Tapi Jangan Diskip Dulu Videonya Tonton Sampai Habis Sampai Video Ini Selesai Dan Saya Opantawek Pamit Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh crossing Diohn Dulu Shaykh Yen Adil Min Video Sampai puedo Terima kasih telah menonton